Intro Naik Beca Beca adalah Kendaraan yang akan sering kita jumpai Kalau kita ke Yogyakarta Terutama di dekat daerah Malioboro Ini saya lagi ditemenin sama Bapak Tadi tiba-tiba lagi jalan disamperin Bapak siapa namanya Pak? Pak Sawio Asli sini atau dimana tinggalnya? Asli Bantul Kebanyakan orang Bantul disini ya Saya ternyata di wawancara orang Bantul Terus Udah lama Naik Beca? Belum Belum? Belum lama Berapa lama sih? Berapa lama? 30 tahun Yang lama kan 100 tahun 30 tahun loh Ya Allah Pak Sawio ya Yang lain udah pada pake motor Bapak kenapa? Masih di kayu Supaya pekerja Pake pekerja manual aja Keren Keren banget sih Pak Sawio nih Pak Sawio nih Wah di depan udah macet tuh Iyalah Iyalah Tidak 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 Jadi dari tadi Bapak ini nyuruh saya beli oleh-oleh Terus saya bilang Saya gak suka beli oleh-oleh Terus ditanya Mau makan apa? Katanya yang paling enak Budok ya Pak Cuma katanya Cuma katanya Jangan ke Malioboro Mahal 30 ribu Cuma dapet telur Satu Jadi kemana? Yang murah Dimana? Patung Patung apa? Patung Oh patung Oh patung Dimana? Ya kesana Nanti ke Malioboro ya Jangan searah Nanti beda lagi harganya Nanti beda lagi harganya Ya searah itu soalnya Pak Pasti nambah nanti saya naik becaknya ya Nambah ya Terserap itu Emangnya kalau makan ditungguin? Iya Ditungguin katanya Ya Allah Baik banget Yaudah ayo Saya juga pengen makan Sip 30 tahun Ketanya belum lama Kacau Pernah dapet penumpang yang gak enak gak? Enggak Enak semua Kalau gak enak Nanti kebetulan Pak Oke Oke Rame tuh Ada debu Jadi dari tadi maksa-maksa mulu Suruh beli oleh-oleh Kita lihat Yogyakarta pada sore hari Oke nanti kita lihat ya Gudegnya enak apa enggak Kata bapak enak Kalau gak enak nanti kita kembalin uangnya Jadi saya diajak sama bapak ke patuh Ini patuh ini katanya daerah tempat oleh-oleh Jadi kalau pada mau beli oleh-oleh ke daerah sini Tadi ada banyak bis ngumpul disana dan ternyata memang itu adalah salah satu lokasi Gudegnya enak Gudegnya enak Gudegnya enak Gudegnya enak Oh saya diajakin kesini Gudeg Pelengkung Coba kita lihat nanti ya Tuh Kita masuk ya Gudeg Pelengkung Asik banget tempat nih Terpencil Ini adalah rekomendasi Dari Pak Sawio Gudeg Pelengkung Ada di Patok Yogyakarta Kita cobain ya Kita cobain ya Coba bener gak rekomendasinya Pak Sawio Soal Gudeg ini Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Itu coba yang kreceknya Enak Makan dulu ya Gak boleh ngomong soalnya Jadi Setelah saya cobain Kreceknya ini Lembut ya Lembut Terus bumbunya Meresap dengan baik Jadi kalau Dimakan bareng sama nasi Enak banget Harganya Rp29.000 Untuk Nasi sebanyak ini Tapi saya tadi minta kurangin Saya kan gak makan nasi sebenarnya Sama telur Sama krecek Sama nangka Portet lah Sempat wisata soalnya Bye Tadi udah makan Gudeg Dan ternyata Rekomendasinya Pak Sawio Enak Mantap Keren Dan ternyata Sore hari ini Jogja Macet Macet Jabatan saya SBG Jabatan Bapak SBY Supir Peca Yogyakarta Makin banyak loh Bis-bis yang lewat Ke pato ini Mereka buat Beli oleh-oleh ya Pak ya Biasanya langsung pabrik Oh Biasanya langsung pabrik Tetap aja Saya disuruh beli oleh-oleh Sama Bapak Enggak Enggak mau Jadi tadi ternyata Gudegnya juga bisa buat oleh-oleh Gudeg kering katanya Bisa sampai 3 hari Awet Oke nanti kalau udah sampai Maliaboro Kita lanjutin lagi ya